Hai guys, ketemu lagi dengan aku di channel baru Lady Dean. Semoga kalian semua dalam keadaannya sehat dan bahagia. Kali ini aku mau membahas kisah seorang wanita muda yang harus kehilangan nyawanya di tangan kekasihnya sendiri. Bagaimana kisah lengkapnya? Tanpa basa-basi lama-lama, kita langsung masuk ke ceritanya ya. Sebelumnya jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu video terbaru dari aku. Terima kasih telah menonton! Get up from your seat, get up, awaken the sleeping giant in you and do it. No one can ever, ever tell you that you cannot do something. The late Nelson Mandela said it is impossible until it... Karabo Mokoena adalah seorang wanita muda yang sangat menyukai kehidupan mewah. Suatu kali dia pernah berkencan dengan seorang pria Nigeria yang memberinya uang saku 100 ribuan per bulan atau setara dengan 96 juta rupiah. Dan dalam menjalani hubungan itu, dia sering mengalami kekerasan. Pernah suatu kali dia dipukuli sampai harus keguguran. Dan pernah juga dilecehkan secara seksual. Dan dalam menjalani hubungannya yang sekarang dengan Sandil Manso sejak Oktober 2016, hubungan mereka selalu putus nyambung dan mereka juga sering bertengkar sepanjang waktu. Sedangkan Sandil Manso adalah seorang yang religius dan menurut salah satu sumber, dikatakan kalau Karabo tertarik padanya karena kereligiusan dari Sandil. Sandil adalah seorang trader forex mapan yang memiliki perusahaan bernama Trillion Dollar Legacy. Dia menyukai gaya hidup yang mewah dan sering memposting di media sosialnya foto-foto dari koleksi mobil mewahnya itu. Sandil adalah seorang ayah dari tiga orang anak. Dua orang anak dari mantan istrinya dan satu anak dari mantan kekasihnya, Non Lala Dalimi, yang mengatakan di kesaksiannya kalau Sandil adalah pria dan ayah yang baik. Tanggal 27 Maret 2017, itu adalah hari ulang tahun Karabo yang ke-22. Keluarganya berusaha untuk menghubunginya, namun tidak dapat tersambung. Kakak Karabo kaget ketika Karabo menelponnya keesokan hari dan memberitahunya kalau dia sedang ada di rumah sakit. Karabo mengatakan kalau pacarnya Sandil Manso yang menyerangnya sampai badannya memar-memar. Kakaknya juga menambahkan dalam kesaksiannya kalau Sandil menghancurkan telepon genggam dari Karabo, sehingga kakaknya tidak dapat menghubunginya lagi. Karabo sebenarnya telah berulang kali dilecehkan dan diserang oleh pacarnya itu. Dan dia sangat ingin memulai kehidupan yang baru, tetapi tidak pernah mendapatkan kesempatan itu. Adik Karabo yang bernama Le Bogang mengatakan juga sangat terkejut saat saudaranya itu menunjukkan kepadanya foto wajahnya yang memar dan babak belur. Adiknya kemudian menyuruh kakaknya untuk membawa kasus ini ke polisi. Tetapi Karabo merasa tidak tega. Keluarga sempat meminta Karabo untuk meninggalkan pacarnya. Namun permintaan itu juga ditolaknya karena dia bersikeras kalau masih mencintai Sandil. Sebulan setelah penyerangan itu, Karabo kembali menghilang dari radar. Keluarga menjadi panik dan mencoba menghubungi Sandil yang memberitahu mereka bahwa dia tidak tahu di mana Karabo berada. Tetapi kejanggalan sudah mulai kelihatan saat dia menjawab pertanyaan dari keluarga Karabo. Sandil menjawab, Mamso, saya tidak tahu di mana dia. Tetapi saya tidak membunuhnya. Itu adalah sebuah pilihan kata yang aneh untuk orang yang mengaku kalau dia tidak bersalah. Awalnya keluarga tidak menyadari kalau mereka itu adalah pasangan. Mereka mengatakan kalau pasangan itu tidak terlihat kalau mereka sedang jatuh cinta. Hanya tampak seperti berteman saja. Namun Sandil dikenal sebagai pria baik-baik dan dia juga disukai karena tidak terlihat meremehkan Karabo di depan keluarga dan teman-temannya. Tetapi itu adalah sifat dari hubungan yang kasar di mana semua kuburukan disembunyikan. Pada tanggal 27 April, Karabo dan pacarnya pergi ke klub malam di Senten yang berujung ke perkelahian fisik. Kemudian pasangan itu meninggalkan klub bersama. Dan sejak itu Karabo tidak pernah terlihat dalam keadaan hidup lagi. Rekaman terakhir dari Karabo yang pernah tertangkap kamera CCTV menunjukkan dia mengenakan atasan lengan panjang merah muda dengan ekspresi sedih yang terlihat jelas di mukanya. Rekaman itu diambil pada tanggal 28 April 2017 pukul 2 lebih 48 menit dini hari. Dan tidak disangka dalam beberapa jam ke depan Karabo akan meregang nyawa di tangan pacarnya sendiri. Pihak keluarga melaporkan kehilangannya pada tanggal 28 April 2017 sehari setelah perkelahian di klub malam. Dan tubuh Karabo yang sudah tidak bernyawa ditemukan terkubur di tanah dangkal yang sepi di Johannesburg pada tanggal 29 April. Tubuhnya ditemukan dalam keadaan hangus dan terpisah-pisah bagian tubuhnya oleh seorang pejalan kaki yang awalnya mengira kalau itu adalah sebuah manekin yang terbakar. Awalnya polisi tidak menghubungkan laporan orang hilang dengan tubuh yang ditemukan itu karena dua kasus itu diselidiki oleh dua kantor polisi yang berbeda. Namun polisi menemukan sesuatu yang bisa menghubungkan kasus orang hilang dengan Senil Manso. Namun hal itu tidak bisa dipublikasikan ke publik. Kecurigaan segera jatuh ke pacar dari Karabo. Namun dalam pembelaannya dia mengatakan kalau Karabo melakukan bundir. Saat ia kembali dari suatu perjalanan dia menemukan tubuh Karabo di apartemennya dalam keadaan tak bernyawa. Kemudian dia menjadi panik karena tahu kalau keluarga Karabo akan menyalahkannya. Jadi dia membuat rencana sendiri untuk membuang tubuh itu. Dia memasukkan ke tempat sampah beroda dan kemudian menghapus semua jejak Karabo dari apartemennya. Senil membuang tubuh tak bernyawa itu dan membakarnya. Setelah itu dia membuang sisa-sisanya ke padang rumput di dekat senten. Investigator utama dalam kasus ini meyakini kalau wanita muda itu dihabisi sebagai bagian dari ritual pembunuhan. Dia juga mengungkapkan kalau 60% dari organ internalnya tidak ditemukan dari sisa tubuh yang telah hangus. Menurut pengalamannya dari bukti-bukti yang didapat kasus ini berhubungan dengan pemujaan atau ritual. Kapten Philip Radebe juga menambahkan bahwa yang tersisa dari tubuhnya hanya bagian tengkorak dan tulang rusuk saja. Kapten Philip mengatakan kalau salah satu saksi mengklaim bahwa Sandil membawa Karabo ke suatu tempat di mana mereka melakukan ritual. Terlihat mereka melukai diri mereka sendiri. Tujuan dari ritual itu untuk memperkuat hubungan mereka terutama dalam hal finansial. Dan ada syarat dari ritual itu. Kalau mereka harus berpisah maka seseorang perlu dikorbankan untuk bisa tetap mencapai tujuan awal dari ritual itu. Dan cerita ini juga diulangi oleh beberapa saksi lainnya. Sehingga polisi semakin yakin kalau kasus ini ada hubungannya dengan aliran sesat. Sandil akhirnya mengaku saat dia mulai berkencan dengan Karabo mereka pergi ke seseorang yang biasa disebut dengan sebutan master. Orang itu biasa melakukan ritual untuk menghubungkan mereka secara spiritual dengan tujuan supaya bisnis valuta asing mereka bisa laris. Namun Jaksa tidak menerima tuduhan pembunuhan karena alasan ritual itu. Karena hal itu tidak diterima oleh pengadilan. Jaksa yakin kalau ini adalah masalah pelecehan dan kekerasan dalam hubungan. Dan menurut sumber yang dekat dengan pihak kepolisian mengukapkan adanya perkelahian sebelum kejadian itu yang disebabkan Karabo cemburu pada pacarnya karena mempunyai wanita lain. Dalam penyelidikan juga didapatkan rekaman CCTV pada tanggal 28 April pukul 22 lebih 48 menit. Terlihat Sandil yang dengan susah payah menyeret tempat sampah yang besar yang diyakini ada tubuh Karabo di dalamnya. Rekaman CCTV yang mengerikan ini menjadi bukti saat Sandil mengambil tempat sampah dari sebuah kamar di dekat unit apartemennya pada pukul 21 lebih 57 menit. Dan kurang dari 10 menit kemudian dia tertangkap kamera sedang menarik tempat sampah yang terlihat berat masuk ke dalam lift. Dalam rekaman terlihat ekspresi muka dari Sandil yang terlihat acuh dan tak bersalah saat membawa tubuh Karabo keluar dari apartemen dan memasukkan ke bagasi mobil Mercedes-Benz-nya. Sebelum pergi dia dengan hati-hati mengembalikan tempat sampah yang dia gunakan untuk memindahkan tubuh. Kesokan paginya dia juga terlihat mengenakan sarung tangan karet dan membawa kantong plastik hijau ke dalam apartemennya. Hakim Pete Johnson tidak berbahasa-bahasi saat dia menjatuhi hukuman ke Sandil Menso dengan hukuman penjara selama 32 tahun pada bulan Mei 2018. Saat membacakan keputusannya di pengadilan tinggi Johannesburg Hakim menggambarkan Sandil sebagai iblis yang menyamar. Sandil juga sempat memohon hukuman yang lebih ringan. Dia meminta maaf kepada keluarga dengan tetap mempertahankan polosannya atas peristiwa itu. Tiap keluarga menyambut baik Fonis bersalah itu tetapi mempertanyakan kondisi mental dari pelaku karena tidak menunjukkan penyesalan selama persindangan. Sementara itu pengacara Sandil berusaha untuk mendapatkan hukuman minimum untuk kliennya. Namun Hakim mengatakan kalau Sandil harus membayar harga karena telah menghabisi nyawa Karabo dan pantas mendapatkan hukuman itu. Hakim juga menyatakan kalau tidak ada satu hal yang bisa meringankan hukumannya itu. karena Sandil dianggap bahaya bagi masyarakat. Kasus ini menjadi ramai dibicarakan oleh orang-orang Afrika Selatan dan mereka sering membahasnya di media sosial dengan menuliskan nama korban dan pelakunya. Sehingga topik ini menjadi trending topik di Twitter. Hal ini juga memicu kemarahan dan protes di seluruh provinsi. Kamu wanita menggunakan tagar men artres untuk mengutuk insiden ini. Bahkan beberapa pria juga ikut bergabung dalam kampanye itu. Saat ini Sandil Manso masih menjalankan hukumannya di penjara. Well, sampai disini dulu cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kasus ini? Tulis ya nanti di kolom komentar. Kira-kira hukuman Sandil sudah sepadan apa tidak dengan apa yang dilakukan dan juga untuk semua kebohongannya. Akhir kata, terima kasih kalau sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao! Ciao!